Kota, 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 kota. Menteri Perdagangan Thomas Lembong sebagai tersangka dalam kasus korupsi penyalahgunan wonang impor gula. Direktur penyidikan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Abdul Hohan mengatakan, pihaknya telah memiliki alat bukti yang cukup untuk menetapkan Tom Lembong menjadi tersangka. Dan kita akan langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV, saudara Abel Insani di Kejaksaan Agung Selamat malam Abel Abel Selamat malam Abel, Tom Lembong ini ditetapkan oleh Kejakung menjadi tersangka Seperti apa sebetulnya kronologinya dan juga ceritanya hingga akhirnya Kejakung memilih untuk menetapkan menjadi tersangka Tom Lembong Ya, baik selamat malam, memang tadi baru saja dilakukan konferensi PES dan baru saja dua tersangka yang tadi disebutkan sebagai tersangka Ini keluar dari Gedung Kejaksaan Agung dan dibawa ke Urutan Salemba untuk ditahan Jadi dua tersangka ini merupakan tersangka kasus korupsi impor gula atau impor tirgula yang dilakukan pada tahun 2015 Ada dua tersangka, jadi ada TTL atau Tom Lembong dan juga DCS begitu Di mana kita mengetahui bahwa Tom Lembong ini pada tahun 2015 sampai 2017 ini menjadi Menteri Perdagangan Dan pada saat itu Tom Lembong mengizinkan untuk mengimportir gula sebanyak 105 ton Padahal pada saat itu Indonesia tidak membutuhkan gula, maksud saya tidak membutuhkan impor gula begitu Nah dari sini ini sudah menjadi indikasi bahwa adanya korupsi yang dilakukan oleh Tom Lembong begitu Itu kalau menurut dari Kejaksaan Agung Terlebih yang harusnya mengizinkan untuk ada impor gula ini merupakan hanya dari BUMN Tetapi pada saat itu Tom Lembong melalui Menteri Perdagangan begitu ya Atau pada saat menjadi Menteri Perdagangan malah mengizinkan untuk adanya impor tirgula Sehingga ini juga yang menjadi perhatian dari Kejaksaan Agung untuk bisa mengusut kasus tuntas impor tirgula yang ada pada tahun 2015 Nah dari akibat kejadian korupsi impor tirgula pada tahun 2015 Tadi Kejaksaan Agung sudah menyebutkan bahwa kerugian mengalami kerugian negara ini sebanyak 400 miliar rupiah Nah dari hal ini juga makanya tadi baru saja atau sekitar tidak belum ada 10 menit begitu ya Tom Lembong dan juga tersaka lainnya Ini memasuki mobil tahanan dan langsung dibawa ke rutan Salemba untuk ditahan Nah untuk saat ini memang kami juga akan menunggu terkait dengan penjelasan lebih lanjut Nanti karena akan ada conference conference kembali yang akan dilakukan oleh Kejaksaan Agung Sementara begitu yang bisa kami laporkan Abel terkait dengan penetapan tersangka oleh Kejagung terhadap Tom Lembong dan satu tersangka lain tadi Apa alat bukti yang menguatkan Kejagung Abel? Abel masih mendengar suara saya Abel Kejaksaan Agung ini sudah melakukan beberapa infeksi begitu ya Ada beberapa alat bukti memang yang disampaikan Ataupun juga tadi juga sudah ada pemeriksaan atau pegeledahan begitu di beberapa tempat Dan Kejaksaan Agung menemukan ada beberapa bukti yang cukup untuk bisa membuat status dari Tom Lembong sebagai saksi menjadi tersaka Tapi sebelumnya memang sudah ada 90 saksi yang diperiksa atas kasus impor gula ini Impor gula yang dilakukan pada tahun 2015 Nah ini pada saat itu ada rapat koordinasi antar kementerian yang tepatnya dilakukan pada tahun 2015 Dan disimpulkan bahwa Indonesia pada saat itu mengalami siklus gula yang artinya tidak membutuhkan adanya impor gula Tetapi pada saat itu Tom Lembong ini menggunakan wawernangnya sebagai menteri perdagangan untuk bisa mengimpor gula Nah pada saat itu juga sebenarnya Indonesia tidak membutuhkan impor gula dan hanya BUMN saja yang boleh mengimpor gula Nah untuk saat ini itulah yang bisa kami sampaikan Apel tan dulu kita akan mendengarkan Kejaksaan Agung yang telah menetapkan mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula Dan kasus ini saudara bergulir saat Tom Lembong ini menjadi Menteri Perdagangan tahun 2015-2016 Menurut Kejaksaan Agung saudara Tom Lembong ini memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah 105 ribu ton Kepada PT AP Impor itu dilakukan saat Indonesia surplus gula Impor gula harusnya dilakukan oleh BUMN Namun Tom Lembong ini mengizinkan PT AP melakukan impor Pihak kemendak diduga menerbitkan persetujuan impor gula tidak sesuai dengan ketentuan Selain itu saudara kemendak disebut memberikan izin impor melebihi kuota Pada tahun 2015 Berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian Tepatnya telah dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2015 Telah disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula Sehingga tidak perlu atau tidak membutuhkan impor gula Pada tahun yang sama Yaitu tahun 2015 tersebut Menteri Perdagangan Yaitu saudara TTR Memberikan izin persetujuan impor Gula kristal mentah sebanyak 105 ribu ton kepada PT AP Yang kemudian gula kristal mentah tersebut Diolah menjadi gula kristal putih atau GKP Sesuai dengan keputusan mentah perdagangan dan industrian Nomor 527 Tahun 2004 Yang diperbolehkan impor gula kristal putih Adalah BUMN Tetapi Berdasarkan persetujuan impor yang telah dikeluarkan oleh Tersaka TTL Impor gula tersebut dilakukan oleh PT AP Terima kasih telah menonton